Terima kasih Nah tentu saja ini adalah merupakan bagian dari bakti seorang anak kepada orang tua Dan kita tidak perlu menunggu apa sesungguhnya yang diinginkan oleh orang tua kita dari kita Bakti itu kata para ulama adalah jikalau kita telah berhasil menutupi atau memenuhi kebutuhan orang tua kita Sebelum mereka meminta kepada kita itu baru dikatakan birul walidain Yang berpahala yang memiliki keutamaan Kalau orang tua meminta dulu dari kita baru kemudian kita beri itu juga birul walidain Tapi itu sekedar apa menutupi kewajiban Maka apabila kita menyisihkan dari penghasilan yang kita miliki Lalu kemudian kita sedekahkan atas nama orang tua kita Baik orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal Maka tidak diragukan bahwa ini adalah merupakan bagian daripada birul walidain Seorang anak terhadap orang tuanya Terima kasih 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 Terima kasih